Assalamualaikum saya akan memenuhi request yang udah nanyain coba mas perbedaan busi yang baru dengan yang udah dipakai atau udah lama nah ini saya akan dicoba busi NGK C7HSA yang masih baru dengan busi NGK juga C7HSA yang udah dipakai ini sama-sama original semuanya busiku enggak ada yang kecek-kecek KW-KWan itu enggak ada nah ini ya ini ujungnya ujung sininya oran businya masih hidup cuman di sekelilingnya ini udah hitam kita langsung uji coba aja gimana hasilnya setelah di uji coba nah nanti kita akan lihat hasilnya segini kayaknya udah cukup dekat apa perlu dekatin lagi Oke saya akan atur dulu kameranya biar sip oke seperti ini hasilnya ketika busi itu dinyalakan coba saya gelapin sedikit ya gambarnya biar kelihatan cahaya businya sekarang saya akan coba besarin lagi apinya kalau dilihat disini kok kayaknya malah stabilan yang busi lama ya daripada yang baru itu lihat yang lama yang dimaksud stabil itu gimana nah yang yang dimaksud stabil itu bukan karena dia goyang-goyang atau dia berhenti enggak tapi busi yang bagus yang stabil itu yang apinya terlihat enggak putus-putus kalau ini kan terlihat kayak putus-putus yang busi baru ya dengan yang lama kelihatan malah mentereng enggak putus-putus ya bisa dilihat ya ini bisa kalau soal cahayanya kayak mecah nah bukan itu yang saya permasalahkan busi yang bagus itu yang enggak putus-putus ya diingat bukan hanya soal racing dan enggak racingnya percuma busi racing kalau apinya putus-putus intinya itu api itu enggak putus-putus atau enggak miss fire bahasanya kayak gitu oke ini di 3000 RPM saya akan naikkan di 4000 RPM nah ini hasil di 4000 RPM nah kelihatan ya busi yang lama itu malah mentereng yuk warnanya biru terus ya kalau ini kelihatan kayak mecah sih ya kan ada yang bilang mecah itu bagus ya sebenarnya bagus kalau busi itu sudah mulai mati di sebagian ujung elektrodanya dia itu bisa mencari masa dari sisi lainnya wah itu manteng kayak model denso kemarin ya ini di 4000 RPM saya naikkan di 5000 RPM nah busi yang lama itu malam mentereng ya apinya pun biru bagus ya naikkan lagi di 6000 coba nah disini sudah mulai kelihatan cahaya-cahaya ya maksudnya disini yang busi lama pun dia ada sedikit bunga api yang mulai memecah yang ini juga memang yang bagus itu businya itu apinya enggak putus-putus dan ujung elektrodanya itu muter serrrr gitu kelihatan muter jadi ketika di RPM tinggi kayak gini di 6000 RPM-an dia itu terlihat apinya itu padet gitu muter padet di ujung elektrodanya itu enggak cuma satu titik tapi muter titiknya nah gitu ya oke saya akan coba lebih dekatkan lagi gambarnya ya saya ganti lensanya dulu biar gambarnya lebih fokus lagi nah oke sekarang ini udah saya posisikan di busi yang baru ya ini busi yang baru di sebelahnya ini busi yang lama nah ini yang lama saya fokuskan ke busi yang baru dulu gimana apinya ini kalau posisi langsam seperti ini ya umumnya busi kalau posisi langsam ya seperti ini coba di 3000 nah masih kayak gini karena apinya lebih padet ya karena pengapian itu juga mengikuti sinyal di CDI jadi pengaruh ya CDI kuil itu mempengaruhi ya tutup busi itu mempengaruhi nah terus yang terakhir yang eksekusi busi itu yang mempengaruhi juga kuil racing CDI racing kalau businya misfire ya tetap aja akan terjadi enggak bagus ya dalam pembakaran 4000 RPM kita coba lagi 5000 RPM ya 6000 RPM kayak gini hasilnya di 6000 RPM ini untuk busi yang baru sekarang saya akan uji coba di busi yang lama saya geser gambarnya ya ke busi yang lama nah ini busi yang lama enggak fokus oke udah fokus ya di busi yang lama saya akan coba nyalakan kondisi langsam ini gapnya agak naik ya mungkin agak tipis sih oke ini 3000 RPM ini kayaknya kalau saya perdekat lagi ini gap businya itu yang ujungnya yang melengkung itu masanya diukur standarnya itu lebih bagus lagi kayaknya apinya lihat ya apinya biru sekali dibandingkan yang baru ini loh ini yang baru ya sama-sama biru sih nah ini birunya lebih padet gitu oke ya saya naikkan lagi RPM nya nah ini 4000 mirip sekali dengan busi denso kemarin yang saya review busi-busi baru denso sekarang kita naikkan di 5000 RPM stabil sekali ya naikkan lagi di 6000 RPM baik ini ya kita bandingkan dengan yang disini sebelahnya dia udah mulai mecah-mecah nah kayak gini ini yang sebelahnya eh nggak fokus nah kayak gitu ya apinya sedangkan yang ini dia kayak gini beda karakter ya jadi kesimpulan di video ini itu kalau kita lihat ya kalau dilihat antara busi ini dan ini ya kedua busi ini ya busi ini dan busi ini ketika busi itu udah dipakai ya udah dipakai kodenya sama busi udah dipakai sama nggak dipakai itu sebenarnya kalau busi itu yang bagus ya tetep stabil dia tapi kalau busi yang jelek ya itu biasanya ada saya pernah nyoba yang NGKK WKW itu yang murahan 10.000 ke bawah itu dia itu posisi di tas gini bagus taruh di mesin terus kena bensin kayak gini dicoba udah misfire terus apinya itu di harusnya di 3000 RPM itu api udah stabil sekali tapi nyatanya di 3000 RPM itu apinya kayak kondisi langsam putus-putus gitu loh jadi buat temen-temen hati-hati saat menggunakan busi ya usahakan beli yang bener-bener original entah itu denso entah itu NGK entah itu merek busi apa aja yang penting itu original ya gitu aja review-nya kali ini semoga videonya bermanfaat mungkin review-nya agak beda dari biasanya biasanya hanya diam aja kalau ini sambil ngobrol biar gak dikira bisu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh